Hingga bulan Oktober 2018, daya serap APBD Provinsi Papua Barat baru mencapai 4-5 persen. Hal tersebut dikarenakan keterlambatan proses lelang paket pekerjaan yang dilakukan secara elektronik. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat, Abia Ulu saat diwawancarai usai mengikuti apel gabungan yang dilaksanakan di halaman kantor gubernur Arfai Manokwari. Abia Ulu mengatakan keterlambatan proses lelang paket pekerjaan yang dilaksanakan berdampak pada daya serap anggaran pendapatan dan belanja daerah yang baru mencapai 45 persen di bulan Oktober. 45 persen anggaran yang baru terserap yaitu transfer dana otonomi khusus ke kebupaten kota tahap 1 dan 2, serta dana bagi hasil migas. Sedangkan kegiatan pada organisasi perangkat daerah mengalami keterlambatan. Untuk daya serap APBD 2018 sekitar 45 persen ya, dan ini pun daya serap tinggi akibat karena yang pertama itu dana transfer kepada kabupaten kota. Sumber dananya dana otonomi khusus tahap 1 dan tahap 2, kemudian bagi hasil migas kepada kabupaten kota. Sedangkan provinsi daya serap memang agak terlambat akibat karena lelang kegiatan mengalami keterlambatan. Abi Yaulu menambahkan keterlambatan proses lelang secara elektronik oleh unit layanan pelelangan menyebabkan beberapa organisasi perangkat daerah menangguhkan pekerjaan untuk diprogramkan kembali pada tahun 2019. Ya kendala ini kan lelang elektronik ya, itu yang membuat ya dari tim melalui ULP, POKJA, disitu yang mengalami keterlambatan. Akhirnya sampai hari ini ya, ada yang terpaksa ambil keputusan tidak dilakukan lelang ya, ditangguhkan untuk program kembali tahun 2019. Sementara itu perubahan anggaran hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri baru dikembalikan ke pemerintah Provinsi Papua Barat, guna dilakukan penyempurnaan dan dikembalikan ke pemerintah pusat, untuk selanjutnya diterbitkan DPA Perubahan Anggaran. Abi Yaulu berharap berbagai kegiatan yang dilaksanakan setiap organisasi perangkat daerah segera direalisasikan, sehingga dapat mendongkrak daya serap. Proses kegiatan akan berjalan hingga bulan November dan sesuai edaran batas akhir tanggal 15 Desember, kas daerah sudah ditutup. Dilanjutkan dengan laporan pertanggung jawaban kepada Bendahara untuk diaudit oleh BPK. Jimmy Tabisu mengabarkan.